bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku ini saya bersihin ripang itu timun laut itu sekian warnanya hitam kayak gini ini sudah saya potong saya sudah saya potong tinggal direbus saja bosku bisa bersihkan ya mohon maaf bosku hari ini saya enggak bikin video mancing karena apa ya kebetulan saya lupa ngecas baterai jadi kamera saya cepat mati baterainya jadi ya mau gak mau saya cuman jalan-jalan aja ke pantai kemarin nah ini ikan bosku ikan yang hasil saya mancing kemarin saya dapat barakuda sudah saya bersihin juga gokil banget sama saya saya dapat ikan tompel ya mana tompelnya nah ini dia kan tompel terus ada kerapu juga tuh kerapu ada udang Oke kita langsung nah sekarang kita lebih terlebih dahulu ya bosku ya direbus biar nanti saat dipotong-potong atau apa diiris-iris itu kita lebih mudah nggak licin ya Oh masih hidup dia bosku Oh langsung melongkar dia rebus langsung melongkar nanti dia keluar tinta hitamnya dia bosku dia mirip kayak apa ya kayak cumi-cumi misalnya cumi-cumi sama gurita biasanya mengeluarkan tinta hitam oke nah ini sudah waktunya kita matiin kita matikan apinya kita ciriskan oke langsung kita iris-iris bosku nah kita potong ini bentuknya bosku tadi gede sekarang mengkret jadi kecil kita potong-potong miring nanti bosku wah mantap sekali kenyal kenyal gimana gitu kita potong miring biar lebih cantik eh liru nah ini kita iris miring ya posisinya biar tampilannya lebih terlihat apa ya lebih terlihat baguslah biar kita kelihatkan cantik gitu hasilnya kita iris semua kita potongin semua nih modelnya kayak gini kita potongin semua ini 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 kita potongin semua Oke bosku, saatnya kita goreng Mantap Cos Nah ini saya panasin minyak goreng yang sudah siap digoreng ya boski ya Kita langsung ceplungin nih keripangnya Nah kita oseng-oseng sekiranya sudah setengah matang Nah kita goreng sampai ada setengah matangan Aroh Kita masukin bumbunya Bentar bosku Oke bosku, kita masukkan bumbunya Ini saya pakai bumbu raci bosku Bumbu yang langsung jadi aja Ini bumbu buat krengseng bos ya Bumbu krengseng Kita aduk nih bosku Kita aduk sampai rata Sampai meresap Kita tambah air Airnya gak banyak-banyak Cukup setengah gelas aku aja ya bos ya Kita aduk terus kita biarkan setelah ini Sampai bumbunya menyerap Tunggu sebentar bosku Oke boski ini udah nyerap Sekarang kita kasih lombok Lombok buat rasa pedasnya aja boski ya Ini kita masak sampai bumbunya benar-benar sedang nyerap Aduk terus merata Sebenarnya udah cukup nih bosku Oke kita matapkan apinya Taruh di wadah piring setelah ini Nah oke bosku Sudah siap saji Jadinya seperti ini bosku Bumbunya sudah benar-benar nyerap banget Asli sudah bikin ngiler banget ini bosku Mantap Kerengsengan tripang Atau kerengsengan timun laut Nah ya ini sudah yang dinamakan hewan timun laut Ini sudah diolah jadi seperti ini Mantap bosku Kita coba dulu Rasanya seperti apa Wow Nice banget ini kayaknya Mantap Good banget Oke bosku Terima kasih banyak yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa